...daripada emak-emak, ya termasuk poin saya nih kakak saya kan? Pasti dikabungi semuanya cuci pesantren. Tapi alhamdulillah dari pesantren itu, sudah banyak yang dia berikan untuk anak-anaknya. Dia bisa menyekolakan dari cuci pesantren, dia nanti bisa mempulihakan dari hasil cucian pesantren. Kalau misalkan sampai itu ditutup, kali kasihan warganya. Mudah-mudahan ini mah buat acara ini doang, Pak Deni. Acara besok, bangkusin kampung. Mudah-mudahan besok mah dibikin lagi kali ini. Soalnya begini, kalau misalkan alasannya cuma pencemaran, nggak logika. Karena air sabun itu bagaimana pencemaran sih? Kecuali kita buang lima, Maji. Buang lima, yang apa itu tertahui, baru namanya pencemaran. Kalau misalkan pencemaran alasannya, itu nggak masuk logika. Karena berpuluh-puluh tahun, keluarga sini yang mencuci di situ, tidak ada yang merasakan yang dirugikan. Kecuali kita buang sampah dikali, ini. Kecuali kita buang sampah dikali, itu merugikan. Ini mah berupa, apesok. Iya, maksudnya hasil juga, Pak Dek. Mudah-mudahan sih nanti Pak Dek bisa menyampaikan sebagai ketua pun tetangga di sini, bisa menyampaikan ke PRW, PRW menyampaikan lagi ke diras terkait untuk bagaimana ke depannya gitu. Kalau al-Bangkir, itu sama. Ditutup semua. Kalau mau sampai kampung malam, itu. Penganggur, nambah. Semua juga keluarnya kayak gini. Dia nggak mau kayak begitu. Kalau misalkan untuk penataan, itu bagus. Tetapi kalau misalkan harus menucup itu semua, dan merantakan orang-orang itu nggak boleh menyuci di situ, seharusnya para penggede-penggede atau penguasa-penguasa kumpulin keluarganya, ngomong. Dan harus ada solusi. Ini. Dia nggak boleh menyuci dikali, tapi harus ada solusi. Bagaimana solusinya? Diberikan tempat, berkuci, khusus gitu. Kalau misalkan semuanya ditutup, pasien juga keluarganya. Dan kita juga pengen berkeadilan semuanya. Harusnya.